Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan prinsip audit mutu internal Penjelasan dari kegiatan audit mutu internal Yang kedua, pelaksanaan proses audit Poin pertama, pertemuan pembukaan Salah satu aset penting yang menentukan berhasil tidaknya satu audit Ialah pelaksanaan pertemuan pembukaan Dalam pertemuan pembukaan, auditor kepala akan menjelaskan kepada pihak manajemen organisasi dan auditi Tentang maksud, tujuan, dan ruang lingkup yang mereka lakukan Menyampaikan jadwal audit Memperkenalkan semua anggota tim audit Klarifikasi hal-hal yang masih meragukan dalam proses audit Dan menyetujui jadwal tentatif pertemuan penutup Pertemuan pembukaan harus dihadiri oleh manajemen puncak, MR, dan seluruh lapisan manajemen yang terkait Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada semua pihak tentang jalannya audit Poin kedua, pelaksanaan audit Untuk memperoleh bukti kesesuaian dan efektivitas sistem mutu dalam rangka memberikan jaminan mutu Ada tiga teknik yang dapat digunakan Yaitu pengamatan pada saat pekerjaan berlangsung Penilaian kecukupan sumber daya dan fasilitas Diskusi dan tanya jawab Pengamatan pada saat pekerjaan berlangsung memberikan bukti Yang pertama, kesesuaian implementasi prosedur kerja Berikutnya, pengalaman prosedur dan sistem mutu Kemudian, kecukupan sumber daya Selanjutnya, efektivitas sistem dalam mencapai mutu yang telah ditetapkan Pelaksanaan audit memperlukan teknik-teknik yang tidak dapat diperoleh melalui pendidikan formal Dan akan lahir dari pengalaman-pengalaman mengaudit Seseorang auditor tidak dapat dicetak secara mendadak Poin berikutnya, teknik audit Melaksanakan audit mutu adalah kegiatan seni dan ilmu Seni diperlukan karena auditor tidak boleh memaksakan keandangnya dalam menemukan ketidaksesuaian dari bagian yang diaudit Caranya adalah dilakukan dengan teknik-teknik audit yang dimiliki pada akhirnya dapat menemukan bukti-bukti dari ketidaksesuaian dengan persyaratan-persyaratan dari standar sistem mutu yang digunakan Poin berikutnya, temuan audit Untuk mengaudit organisasi dengan menggunakan ISO 9001-2000 secara efektif Auditor diharuskan untuk memahami cara memantau dan mengukur informasi sedemikian rupa Sehingga informasi tersebut dapat diketahui jauh mana audit bisa memberikan kontribusi Peningkatan persenambungan terhadap SMM organisasi Temuan audit bisa menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan persyaratan Temuan audit bisa dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai rencana audit Bukti objektif ini diperlukan sebagai bukti penerapan sistem mutu yang ada Poin selanjutnya, diskusi auditor Setelah saya melakukan audit, maka diadakan pertemuan tim untuk membahas temuan-temuan yang diperoleh Dan menentukan apakah ada dari hasil pengamatan yang dikategorikan Sebagai ketidaksesuaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan Pada prosedur audit mutu internal mereka Serta mengkategorisasikan ketidaksesuaian untuk menarik kesimpulan sehubungan dengan temuan tersebut Poin terakhir, pertemuan penutup Dalam pertemuan penutup sesudah audit dilaksanakan, akan dipaparkan hasil-hasil audit yang diperoleh Baik temuan positif maupun temuan yang berupa ketidaksesuaian selama audit Pertemuan penutup dihadiri oleh seluruh personal yang sama pada waktu pertemuan pembukaan Yang ketiga, pelaporan hasil audit Laporan audit mutu internal adalah hasil kerja seorang auditor mutu yang disampaikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti Laporan hasil audit mutu membuat informasi aktual, signifikan, dan relevant Yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami Laporan hasil audit mutu internal biasanya disajikan dalam format yang telah dirancang terlebih dahulu Yang keempat, tindak lanjut hasil audit Poin pertama, memastikan tindak lanjut audit Tindak lanjut audit adalah melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi auditor Yang disusun dalam laporan audit berdasarkan data hasil pemeriksaan Atas dasar kesepakatan auditor dan auditi, untuk menyelesaikan ketidaksesuaian Auditor akan melakukan verifikasi tindakan koreksi Verifikasi tindakan koreksi didasarkan bukti objektif perbaikan Untuk meverifikasi apakah tindak koreksi yang dilakukan sudah sesuai Dan mampu mencegah terlaluan kembali ketidaksesuaian yang sama Maka, auditor kepala melakukan tindak lanjut sesuai jadwal waktu yang telah disepakati Dan dituliskan dalam lembar permintaan tindakan koreksi Poin kedua, tahapan dalam proses tindak lanjut Membuat rencana perbaikan Proses ini memerlukan komunikasi internal agar mekanisme audit mutu internal dipahami oleh seluruh personil Dan menjadi bagian tugas dan tanggung jawab setiap personil yang ada dalam satu bagian Melaksanakan perbaikan dan penjagaan Tanggung jawab perbaikan dan penjagaan terlanjutnya berada pada personil yang telah ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan Namun akuntabilitas permasalahan secara keseluruhan tetap ada pada pimpinan unit yang diaudit Sekian video penjelasan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!